Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers, temen-temen ya Oke, jadi di video kali ini temen-temen, kita akan ngebahas kenapa gue gak upload temen-temen ya Hmm, kenapa sih gue gak upload temen-temen? Kenapa sih gue gak upload ya? Kenapa gue gak upload temen-temen? Hmm, kalian pasti bakal pikir ya, kenapa gue gak upload di Youtube gue ya Jadi temen-temen, Youtube gue itu belakangan ini makin menurun temen-temen ya Gue gak tau kenapa belakangan ini udah menurun Mungkin gue udah rajin banget, gak rajin banget ya Bikin kontennya atau kayak gimana, atau kalian bosen liat gue yang bikin kontennya berulang-ulang kali kayak gitu ya temen-temen ya Jadi bingung juga kan kalian kayak gitu ya temen-temen Nah, untuk ini temen-temen, gue juga bingung Gue mau bikin konten apa lagi ke depannya di channelnya Henry Gamers ini Gue juga bingung temen-temen Kenapa gue bingung temen-temen, karena trafficnya udah turun banget ya Udah turun banget, gak tau kemana turunnya Gue udah bikin short juga waktu itu ya Bikin short video tapi malah masih kayak gitu temen-temen Nah, oke temen-temen Gue juga mau cari solusinya buat biar dia naik lagi temen-temen ya Biar dia naik lagi channel ini Biar ya kalian juga gak bosen kan Yang kontennya gitu-gitu aja Nah, yang pastinya temen-temen Gue gak tau kenapa setiap kali gue upload konten baru Atau game baru yang gue mainin Itu selalu ya gitu lah Viewernya gitu-gitu doang Dan hal hasil Ketika gue balik lagi ke game Yang gue sering mainin Itu rame banget Mainnya bukan minta Rame-nya tuh kira-kira gak ngotak gitu ya Itu rame banget Dan sampai ada yang bilang Bang, minta inilah Bang, minta itulah Bang, 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 bang Banyak banget ya Jadi Gue bingung juga Kenapa ketika gue balik lagi ke Gue mau coba hal baru Tapi Gak bisa gitu ya Balik lagi ke konten yang lama gitu temen-temen Oke Nah, ini aku juga mau bahas Poin kedua Ini kita bahas yang berikutnya temen-temen Yaitu kenapa gue Gak rajin upload lagi Sama live streaming temen-temen Ya, belakang ini gue juga ada Sebenernya Pekerjaan Yang Gue juga Waktu itu sempet Pernah gue ceritain ya Di beberapa hari yang lalu ya Ada yang video gue Tentang cewek gitu ya Jadi temen-temen Ya Permasalahan gue itu Gue mau selesain dulu temen-temen Jadi gue mau selesain di relive gue Gue mau selesain ke Ya Gue menyelesaikan masalah gue Di relive gitu ya Jadi Seperti itu loh temen-temen ya Gue nyelesain masalah gue Di relive dulu Baru gue ke konten lagi Gue baru ke youtube lagi ya Gitu Atau ke sosmed-sosmed gue yang lainnya Nah, jujur Gue disini Gue disini temen-temen Sebenernya gue lagi live di tiktok juga Temen-temen ya Jadi Kenapa gue gak live di Youtube aja bang Kenapa Mau live di tiktok aja bang Sebenernya tiktok gue ini Masih ada beberapa aja gitu ya Ada beberapa doang gitu ya Ada beberapa yang Menurut gue tuh Apa ya Masih kurang aja sih Ya Karena gue Pengen bikin wow aja gitu ya Tapi ya Hal hasil Ya gitu lah Gitu ya temen-temen Nah Nah Untuk masalah gue Belakangan ini temen-temen Memang lagi ada permasalahan temen-temen Ya dimana Ya Gue waktu itu sempet Mungkin gak Belum gue cerita ya Jadi Belakangan ini temen-temen Gue udah dikeluarin Waktu itu Sampai satu minggu Ya Satu minggu gue dikeluarin Di tempat pekerjaan gue yang baru Eh Yang baru Sorry Yang lama Ya Yang lama Tapi Gue disini gak nyerah temen-temen Walaupun gue udah dipecat disitu Gara-gara kasus gue Si cewek Ya hal hasil Gue Rubah gitu ya Gue rubah Gue rubah dengan apa Ya Gue gak mau Kalau misalnya gue Apa ya Walaupun gue pecat Balik dari nol lagi Ya Gak jadi masalah lah ya Gue balik lagi dari nol Beranjak lagi Sampai ke atas temen-temen Ya iduh Itu udah hal biasa ya Temen-temen ya Jadi dalam kehidupan gue Kayak gitu ya temen-temen Kalau masalah cewek Tutut Gitu ya Langsung Tutut Kayak langsung Tutut Turunnya ke bawah ya Bukan ke atas Tapi ke bawah Tutut Gitu ya Ya Gimana ya Gue masalah pacaran dulu ya Temen-temen ya Kenapa Gue belakangan ini Gue pengen banget Bahas soal pacaran temen-temen Jadi Gue belakangan ini Juga gue pacaran Waktu itu Selama Selang itu Kalau gak salah Satu bulan gue perjalani Lumayan cukup lama Tapi Bagi gue itu bentaran doang Karena Iya Baru kali ini Gue pacaran Tapi bisa tahan Satu bulan temen-temen Dulu Gue tanya Sampai satu minggu Cuman ini sekarang Udah satu bulan Kayak trial aja ya Kayak beli senjata Gitu ya Kalau di game-game online Itu kalau kita beli Senjata Weapon Dan sebagainya Malah ada Ya gitu lah Ya gitu lah Ada trial-trialnya Gitu ya Berapa hari Berapa hari Gitu Kayak gitu aja ya Temen-temen Nah Sebenernya Apa ya Gue Pacaran satu ini Temen-temen Dia itu tuh kayak Istilahnya gimana ya Gue juga bingung Temen-temen Si ceweknya ini Waktu itu Gue Nembak gitu ya Di depan orang tuanya Sebenernya sih Ya Karena gue Sebenernya gue gak mau Publish gitu ya Di Di orang tuanya Karena ya Biarin aja lah Dia sampai Dia mengungkapi Perasaannya gitu kan Tapi Gue Ya Sebagai laki-laki gitu kan Kalau udah diajakin Ke rumahnya gitu ya Kita kan namanya Ini ya Namanya Teman Atau Pacaran tuh ya Ya kalau orang Udah diajakin Udah dikenalin Kedua orang tuanya Wajar dong Kalau gue bisa Ngenalin itu Tapi Balik lagi temen-temen Gue disitu Gak ngerasa Namanya pacaran Yap Gue gak ngerasa Pacaran guys Gue gak ngerasa Itu temen Gue gak ngerasa Itu pacaran Disitu Gue di tengah-tengah guys Gue gak tau Si cewek ini ngapain Dia mau ngapain Gue gak tau Dia nembak Gue Tapi perasaan Gue ke dia Itu digantung Gitu Digantung lagi Kayak dulu ya Kayak gue Jaman gue Dulu pas Waktu Pernah gue cerita juga Ya mungkin ya Jadi Gue tuh digantung guys Gue digantung Perasaan gue Hal hasil Ya tau lah Sendiri lah Kalau namanya cowok Ya temen-temen Pasti kalian bisa Ngalamin namanya OVT Cemburu Dan sebagainya lah ya Yang kalian udah ngalamin Ya temen-temen Buat kalian yang udah Pernah ngalamin pacaran Temen-temen ya Namanya pacaran Dalam kutip ya Kalian udah tau lah Pastinya Lika-liku dari situ ya Temen-temen Kalau misalnya cowok Eh cowok lagi Sorry Maksudnya si cewek gak bales Pasti kalian udah main Ya udah Udah tau nih Oh si cewek gitu ya Ya sama Kayak gue Di depannya ngomongnya A Di belakannya ngomong B Jadi gue susah juga ya Sama si cewek ini Jadi agak susah juga Gue bilangnya kayak gimana Gue udah bilang berkali-kali Sama si cewek ini Bahwa lu tuh udah dewasa Bukan Apa ya Bukan namanya Apa ya Gue tau umur lu tuh Selisih lah ya Selisih jauh sama gue Tapi Maksud aku tuh Kan umur lu sama Sama kayak gue Balak dua lah isinya Angka dua di depan Ya Udah lah Pikir dewasa lah ya Isinya Gue tau Semua orang tuh Apa ya Kalau masalah Pikiran tuh Minimal tuh Dewasa lah gitu ya Apa Mungkin ya gak apa-apa lah Namanya pacaran Kalau sifat ke anak-anak itu Udah wajar ya Tapi Kalau orang tua Sudah ngerendahin kita Isinya Lu tuh masih bocil Gak usah pacaran Why Lu mau ikutin Kayak gitu Ketika udah diomongin Untuk orang tua Kalian kayak gitu Kalian mau Gitu Masih kecil Aku anak kecil Pak man Akhirnya apa Ngedrop Akhirnya apa Ya Akhirnya Down Jatuh Kayak gitu loh Temen-temen Nah Kayak gitu temen-temen Kenapa Alasan gue Belakang ini gak upload Gak live di youtube Itu karena gue Lagi ngurusin hal itu Temen-temen Sama Ditambah juga gue Nganggur temen-temen Di posisi itu Jadi gue tuh Udah nganggur Ya udah nganggur Ketimpa lagi nih Sama sih Masalah pacaran Gak habis thinking Gue ya Ada Coba Si cewek Mau nyoba-nyoba Ngetes Aku testimoni dulu ya Testimoni Itu mampus kau Testimoni Gue kata-katain Lu mampus kau Tapi ya Gue Sebagai Istilahnya Apa ya Gue kan Istilahnya gimana ya Gue ngomongnya ya Karena gue juga Diajarin Gue diajarin Buat Istilahnya Mengampunin orang Jadi Ya udahlah Gue ampunin orang itu Tapi Gue juga sempet bilang Kayak gini Bukan ke orangnya ya Tapi gue berdoa Gitu Untuk orangnya Gue berdoa Buat orangnya Gue bilang kayak gini Tuhan Saya serahkan Ke Tuhan semua Apapun masalahnya Apapun hubungan Tenten dia Di kepalaku Itu tolong dihapus Buang jauh-jauh Buang jauh-jauh Buang jauh-jauh Saya Serahkan ke Tuhan lagi Balik ke Tuhan lagi Mau ngatur dia Mau kayak gimana Itu terserah Tuhan Mau kayak gimana Yang penting Kalau dia Ingin balik Ya udah Balik Tapi gak tau kenapa Gue selang dari Beberapa Setelah gue doa Kayak gitu Tiba-tiba orang ini Balik lagi Balik lagi Kok Ayo kok Kita balikkan lagi kok Gue disitu Ngerasa Ada yang ngejanggal Karena ngapa Ini orang Kalau diajak ke Bali Kok aneh ya Rasanya kayak Lah Ini orang Ngapa sih Kalau kalian ngerasain itu Apa ya Isanya Ngerasain hal Yang isanya Kalau misalnya kalian pacaran Terus Ayo Balikkan lagi yuk Yuk balikkan lagi Yuk yang Yang balik lagi yuk Yang Ya Pasti ya Si cowok rata-rata Yang pada mau lah ya Namanya Kita kan cinta sama orang itu Gitu ya Tapi Kita disini tuh Dicoba guys Dicoba Dimanfaatin Gue sedih banget sih Rasanya Karena Gue gak tau Isanya gue percaya Karena gue gak mungkin Gue gak percaya Dengan pasangan gue sendiri Gak mungkin Gak mungkin Kalau gue gak percaya Gue udah percaya Kalau lo bisa dewasa Gue percaya Lo gak bisa main belakang Sama gue Tapi apa ujung-ujungnya Kamu masih Main belakang Kamu masih Bohongin gue Kita janji ya Gak boleh bohongan Iya Kamu sendiri yang jawab Iya Kenapa kamu Ngelakukan saya Kebohongan Kenapa harus Isanya Ngajarin gue Kebohongan Gue gak butuh Ajaran kamu Yang untuk Bohong Gue bisa sendiri Gak butuh Gue ajarin kamu Kamu ngajarin gue Bohong Gak patut itu Jadi Ya Selan sehari Temen-temen Selan sehari ya Gue meet Meet Sempet meet juga Waktu itu Ketemuan sama dia Ya jalan lah bareng Gitu berdua Waktu itu dia cerita juga Sampai dijalankan Gitu Aku sebenernya Pengen ngajak temen aku Dalam hati gue Ini orang Mau pacaran Atau Mau main-main lagi Ternyata Ini orang main-main lagi Kena dua kali Yaudah deh Karena gue udah muak Liat dia kayak gitu-gitu Terus Gue langsung to the point aja Sama dia Lu mau lanjut lagi Gak hubungan ini Dia bilang Mau Lu mau serius gak sama gue Gak dijawab Katanya mau lanjutin Tapi kenapa Gak mau serius Giliran ditanya serius Gak mau Lu mau gue halalin Gak kan Makanya Kadang tuh ya Kita tuh kesel juga ya Kenapa gue Alasan gue Kenapa gue gak Upload konten di youtube Ya itu Masalah gue tuh disitu Runyem Muternya disitu-situ doang Nah Pada akhirnya Gue mengambil jalan Yang menurut gue agak Agak enakan sedikit temen-temen Yaitu adalah Putusin orangnya Jadi Karena dia yang nembak kan Karena dia yang nembak Dia yang ngejar gue Hal hasil Gue tinggalin orang itu Dengan cara apa Dengan cara baik-baik lah ya Namanya Gue kan cowok gitu ya Jadi Gue Karena dia Pengen caranya Jahat Gue pakai cara Baik aja Karena kenapa Gue masih teringat Perkataan kayak gini Temen-temen Kali kita bales Orang itu Dengan Isaya Orang itu Ngebales kita itu Dengan kejahatan Tapi kita bales Dia juga Dengan kejahatan Sama aja Orang itu Sama aja Kita tuh Didiri jadi ya Nah Jadi dari situ Gue Sebagainya Cowoknya dia Jadi gue putusin baik-baik Yaudah lah Kalau kamu Gak mau serius sama aku Yaudah Kita udahan aja ya Kamu gak usah pikirin gue Lo pikirin aja Gue udah buka lembaran baru Gue udah gak mau pikir lagi Gue kalau misalnya Ada cewek Mau deketin gue Ya Syukur-syukur gue Satu iman sama dia Ya Gue bersyukur banget Tapi kalau Untuk masalah jodoh Gue belakangan aja dulu deh Gue mikirin keluarga gue dulu Dengan santanya Ketika gue bilang kayak gitu Dengan santanya Dia dengan santunya Oh iya kok Eee Iya kok Bener kato koko Gitu Ini otak Ini orang gimana Konsepnya Kayak istilahnya pasra aja gitu Oh iya kok Betapa sakitnya gue Dibilangin kayak gitu Ya pasti semua cowok Udah pada tau lah ya Semua cowok udah pada tau Sakitnya Betapa sakitnya Dia bilang kayak gitu Kita Kita mau ngajak dia serius Dia bilangnya Gak mau jawab Ditanya Lanjut atau enggak Dibilang lanjut Cinta gak sama aku Gak dijawab Mau lanjutnya Mau lanjut apa Gitu Jadi dari situ lah teman-teman Kenapa gue gak mau Ya itu lah ya teman-teman Kenapa gue gak mau Isanya Dalam kutip pacaran tuh Ya itu Kalau orang yang gak mau serius Buat apa gue seriusin Ditanya serius Gimana-gimana Gak mau gitu Lu maunya kendanya apa Lu mau effort gue Lu mau harta gue Gak usah butuh harta deh Lu ambil pisau Ya Lu ambil pisau Ya Di rumah Itu pisau dapur Ambil tuh Ya Gak usah Lu Apa yang namanya Apa yang namanya Hati gue gak usah Lu tuja aja gue Selesai Buat apa Lu Lu cinta Enggak Lu kalau gue bunuh Selesai Gitu doang sih Simple gitu Jadi Ya itulah teman-teman Kenapa gue belakangan ini Gak upload Gak rajin upload juga ya Teman-teman Atau live streaming di youtube Ya karena itu teman-teman Dan juga masalah kedua teman-teman Karena ya Gue baru belakangan ini Juga gue Minggu-minggu ini Gue ya puji ituan lah ya Gue dapet pekerjaan baru teman-teman Jadi ya Gue bekerja Yang menurut gue tuh Pas banget Di dalam diri gue Basic attack nya juga ada Critical nya juga ada teman-teman Ya semuanya ada disitu Jadi udah satu Wadah disitu Ada satu wadah teman-teman Ada satu mangkok gitu Ya disitu jadi satu Gue seneng Gue happy juga Karena gue bisa Ngidupin satu wadah itu teman-teman Dan yap Seiringnya waktu Seiringnya jalan Gue udah putus dia Sama beberapa hari Udah tiga hari yang lalu Lebih tepatnya teman-teman Walaupun baru Tapi Gue bisa Menjalani hidup Gue itu sendiri teman-teman Gue bisa menjalani hidup gue sendiri Karena Bagi gue Gue gak butuh dia lagi sekarang Buat apa Gue masih mengharapkan dia Kalau dia gak mengharapin gue Buat apa Gue cinta sama dia Mati-matian Ya karena dia Buat apa Gue cinta mati-matian sama dia Tapi Dianya gak ada feedbacknya Buat apa dia Cuman sekedar Oh Ayo kita jalan bareng yuk 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 kita jalan bareng Hei Semua cewek Deketin gue Kayak gitu Gak ada yang namanya Gue gak habis thinking ya Misalnya Ini cowok nih Cowok nih Lu ngajak Cowok nih ya Ngajak jalan Ayo Udah ikut tuh cewek tuh Jalan Eh tiba-tiba Tiba-tiba Ada cowok lain Temannya lah Misalnya Ya gue tau itu teman lu Tapi lu ngehargain gue gak Enggak Makanya Buat apa Kita berhubungan Tapi lu gak ngehargain pasanganmu Jadi Yaudah Pada akhirnya gue N-in Dan Ya sampai sekarang Gue gak ada Gak ada pacar Pertama Gue juga udah block WA mereka semua Yang menurut gue itu Tadinya gue Nih ya Jujur ya Gue dulu itu Di tempat lama Itu Tempat lama kerja gue Itu Dia tuh Apa ya namanya ya Gue akrab banget Sama temen-temen aku Yang disitu Tapi semenjak dia ada Dalam kehidupan gue Semuanya hilang Gue relain Waktu gue Buat dia Gue relain Temen-temen gue Buat dia Ketika gue Udah keluar Hmm Dianya Puas disana Happy Sama temen-temennya Kangen Temen-temen kau Kangen Sama kau Kangen Sama koko Wah Cewek yang kayak gini nih Kendaknya apa sih Gitu Jadi ya Bawa temen-temen nih ya Kalo pacaran tuh Nanti kajak dulu lah ya Menurut gue Kalo pacaran tuh Belakangan aja Karena kenapa Gue bilang Karena Kalian belum punya effort Yang cukup Menurut gue Karena yang pertama Kalian harus punya rumah dulu Yang kedua Punya kendaraan Yang ketiga Baru punya dia Gitu Tapi ingat Kalo kalian udah punya dua ini Buat apa Kalian nyari yang miskin lagi Buat apa lagi Kalian nyari yang di bawah Dia itu Mau ininya aja Lu gak ada ini Tuiin Untalnya Udah selesai Jadi mending Sama-sama yang sederajat Daripada yang di bawah Dia gak mau susah Ya udah tinggalin Dia yang Istilahnya apa ya Dia Kita susah nih Posisinya Tapi dia juga Dia susah Tapi dia gak mau Susah sama-sama Istilahnya kita Ayo kita sukses sama-sama Gitu Gak mau Kan bodoh Yaudah itu aja sih Intinya Untuk next time Gue bakal nanti Gue upload lagi Mungkin Ya gue bingung juga Mau bahas apa juga Di youtube juga Gue bingung Kalo gue bahas Soal cheat cheat Tentang power kuih Tentang genta Power kuih gentah Power kuih Ntar bosen kalian nontonnya Kayak gitu-gitu doang Update-nya kayak gini Update-nya kayak gitu Dan udah alasinnya Kayak gitu doang Ya temen-temen Oke Oke temen-temen Thank you buat kalian yang udah nonton aku Dari awas sampai akhir Nanti kita bakal lanjutin lagi Konten kita berikutnya Temen-temen ya Sampai jumpa Nanti gue upload juga Di konten gue di youtube Oke Mantap lah ya temen-temen Oke See you the next time Gue gak ada edit-edit Sama sekali temen-temen Jadi perkataan ini Gue rekam Sampai dari awas sampai akhir Dan gak ada rekaman Gak ada rekaman Maksudnya Gak ada yang di skip-skip Oke See you the next time Kita di video berikutnya Dadah Dadah